Intro Bertempat di ruang aula salah satu hotel yang ada di kota Kuala Tunggal Sabtu pagi 30 September 2023 dikelar pelantikan pengurus DPD Partai Nastem yang mana pengurus DPD Nastem Tanja Parat berupa ke pengurusan baru Kali ini dinakudai langsung oleh Hairan sebagai ketua DPD Nastem Tanja Parat dan dilantik langsung oleh ketua DPW Partai Nastem Provinsi Jambi Syarifasa 20 bulan September tahun 2023 saya ketua Dewan Pimpinan Tunaya Partai Nastem Provinsi Jambi dengan resmi melantik saudara-saudara berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nastem nomor 464 dari sendata KPTS dari sendirian DPD Pimpinan Besar dari pendata Nasdem dari sendirian 8 Romani dari sendirian 2023 tentang pengesahan sesunan penurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nastem Kabupaten Tanju Jambung Barat Provinsi Jambi Masa Bakti 2023-2024 Saya percaya bahwa saudara-saudara karena terdapat tugas di nasib baik-baik sesuai tanggung jawab yang dibebankan di atas tugas saudara-saudara semua Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita sendiri Amin Dalam kesempatan ini Ketua DPD Partai Nastem Tanju Barat Hairan mengatakan Ia selaku Ketua DPD Partai Nastem Tanju Barat mengucapkan terima kasih atas kesempatan Ketua DPW Partai Nastem Provinsi Jambi yang rela menyempatkan waktu melantik ke pengurusan DPD Partai Nastem Tanju Barat Ia juga berharap dengan dilantiknya jajaran pengurus yang baru ini semakin menguatkan peran Partai Nastem di Kabupaten Tanju Barat dan dapat membawa perubahan di kepemimpinan dirinya sebagai Ketua DPD Partai Nastem Tanju Barat Selain itu Hairan juga mengatakan keberakan strategi untuk menang pada pemilu 2024 terus gencar dilakukan Sebab DPD Partai Nastem Optimi satu dapil satu kursi terisi pada pemilihan calon legislatif Karena di Tanju Barat terdapat 5 dapil pemilihan yang tersebar di 13 kecamatan Selain itu Hairan juga menambahkan turut diklar pembekalan dan orientasi calon legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jepung Barat Kami DPD Nasdem Tanjung Jepung Barat mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD dan Sekretaris DPD telah berkunjung dan melatih kami semoga manah yang diberikan ke kami ini mampu dan kami bisa melaksanakan dengan baik Harapannya Nasdem hari ini setidaknya target kita 1.1001 atau 5.6 Ini perlu perjuangan yang tidak mudah Nah, karena dia tidak disampaikan Ketua DPDW bahwa kami memberikan motivasi dan reward kepada caleg Insya Allah dalam waktu dekat kami yang akan dibuatkan partai integritas di Ketaris dan sebelumnya kita musuharahkan dulu dengan para caleg-caleg di Ketaris Sementara itu, Ketua DPDW Partai Nasdem Provinsi Jambi, Syarifasa berpesan kepada seluruh pengurus DPD Partai Nasdem yang baru saja dilantik agar tetap menjaga kekompakan Tanggal 30 September kami Dewan Bipinan mengilayah Partai Nasdem Provinsi Jambi melantik dan menghubungkan ke pengurusan baru DPD Partai Nasdem Kabupaten Tanjung Jepung Barat dengan diketuai, dinakonai oleh Pak Airan yang sekaligus juga Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jepung Barat untuk itu kami mengucapkan selamat bertugas, selamat bekerja untuk pemenangan pemilu ke depan injati dan pemenangan presiden kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus sebelumnya yang telah membuat banyak untuk DPD Partai Nasdem Kabupaten Tanjung Jepung Barat kemudian setelah itu juga kami melakukan kebekalan kebekalan kepada caleg-caleg DPD Kabupaten Tanjung Jepung Barat dan kami juga mengikut sertakan juga caleg DPD Provinsi Jambi Dapil Kabupaten Tanjung Jepung Barat dan Tanjung Jepung Timur serta kami juga mengajak caleg DPD gunanya apa untuk supaya nanti caleg kabupaten, caleg Provinsi DPD itu melakukan tandem sesama pantai jadi kami tidak memperbolehkan caleg Nasdem tandem dengan caleg pantai lain tidak memperbolehkan Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!